Intro Ya bisa kami lanjutkan lagi perbincangan kita Presiden baru harapan baru Nah jangan sampai ini harapan masyarakat Pak Zainuddin ini akan pupus ketika misalnya Salah satu solusi yang ditawarkan Atau yang dibutuhkan oleh Presiden Dan juga pemerintahan baru ini Untuk lebih mudah menjalankan program-program Yang bermanfaat untuk masyarakat ini Malah mentah lagi Pak DPR Oke Apa Kalau misalnya tadi saya menyambung Apa yang diperbincangkan Tentang pengurangan subsidi Pengurangan subsidi itu menjadi Salah satu Upaya untuk Mengurangi defisit kita Saya kira bagi kami Dari Partai Golkar tidak ada masalah Sepanjang Dikurangi dari sisi subsidinya Kemudian digunakan untuk apa Itu harus dijelaskan Dijelaskan pada masyarakat Untuk kebutuhan masyarakat yang Terkena dampak Sebab pasti ada dampaknya pada masyarakat Begitu daya belinya berkurang dan lain sebagainya Itu harus ada solusinya Kemudian yang kedua Jangan kita lupakan adalah Yang disisihkan ini Harus juga ada yang dialokasikan Untuk pembangunan infrastruktur energi Karena kalau itu tidak terbangun Maka dari tahun ke tahun Kita akan selalu Berkota katik disitu Ribut disitu Kalau istilahnya Mbak Amin tadi Didramatisasi soal itu Karena itu Kita disuruh menggunakan BBG Bahan bakar gas Sementara infrastrukturnya tidak tersedia Kan bukan salahnya masyarakat Salahnya kita Salahnya Apa namanya Pemegang Kebijakan Dan kemudian eksekutor itu Karena itu harus ada keberanian Mengalokasikan Sebagian dari subsidi Yang dihemat itu Untuk pembangunan infrastruktur Nah kalau seperti itu Mbak Amin Kepada masyarakatnya jelas Siapa yang harus dibantu Dengan pengurangan subsidi ini Kemudian infrastruktur energinya Terbangun Saya kira tidak ada alasan Untuk menolak itu Pasti semua Dan itu bisa dimengerti Oleh seluruh Anggota Kabinet Maksudnya Maksudnya Koalisi Merah Putih Minimal dari kami Dari Partai Golkar Mau memahami itu Karena sejak Dari pemerintahan yang lalu Kami sudah Sudah mendorong itu Sebab Kalau Terlalu besar subsidi Maka bebannya Untuk keuangan negara Juga terlalu besar Itu dari prioritas Pak SB Yang lalu Itu kami sudah Sudah suarakan itu Oke Nah dikatakan lain Menaikan harga BMP subsidi itu Kemungkinan Lolos lah Seperti itu Akan terjadi Bulanan Saya kira sih Bola sekarang Ada di pemerintah ya Karena DPR Yang lalu Juga sudah Memfasilitasi Bahwa kenaikan harga BPM Sudah gak perlu Konsultasi dengan DPR Tapi Melupakan kewenangan Dari pemerintah Untuk menaikan harga BPM Mungkin Kalau ada realokasi Nanti Memang akan Dibicarakan Tetapi Kalau memang Hanya untuk Menaikan harga Sebetulnya Bola sudah Di pemerintah Dan kalau tidak salah Di APBN 2015 Pun sudah ada Kelonggaran Pasal yang lain Bahwa Pemerintah Boleh merubah Kuota Dari volume BBM Atau kuotanya Asal ada Perubahan Di asumsi-asumsinya Di parameternya Misalkan Rupiah Atau ICP Yang jauh Dari asumsi Itu bisa Langsung dirubah Nah Jadi Kelonggaran itu Sudah ada di pemerintah Cuman persoalannya gini Dari nilai subsidi Berapa sih Yang bisa dihemat Padahal Pak Jokowi Punya banyak program Yang Dalam tanda petik Semua prioritas Nah ini kalau saya kutip Dari pernyataan Dari Menteri Keuangan Kati Mbak Asri ini Mantan Menteri Keuangan Ini mengatakan bahwa Kalau penghematan itu 2.000 per liter Itu subsidi Mencapai 96 Sampai dengan 98 Triliun Nah itu yang bisa Dimanfaatkan oleh Pemerintahan baru Nah ini seberapa cukup Gak cukup Karena kami punya Hitung-hitungan Kebutuhan Pak Jokowi Secara minimum ya Atas janji-janji politik Yang dilakukan Mungkin memang Ini tidak ideal loh Mbak Ya Bener-bener masih belum Belum ideal Itu sekitar 300-an Triliun Oke berarti Dengan ketahuan Belum sampai Dengan 30%-nya saja Belum sampai Jadi ya Selain Realokasi tadi Membantu Sebagian mungkin ya Tetapi sisi yang lain Juga harus dipikirkan Bagaimana Mendapatkan penerimaan Untuk menutup Kebutuhan 300 Nah bantuan dari Parlemen ini gimana Pak Agar Pak Jokowi Bisa mendapat bantuan Mungkin dari segi Kelonggaran mana lagi Yang bisa diberikan Untuk Kemudian bisa Membiayai Program-programnya Ya Kalau dari sisi Parlemen Saya kira Kami ini kan Bicaranya soal Kebijakan Sebijakan dengan Pemerintah Nah tentunya Kami menunggu Menunggu dari Pihak pemerintah Mereka yang harus Menemukan Sources ya Sumber-sumber mana Yang bisa Apakah dari pajak Dari Migas Dan lain sebagainya Ya karena tidak mungkin juga Hanya berharap dengan APBN yang ada sekarang Ya betul Otomatis harus meningkatkan Sumber pendapatan negara lainnya Jadi tetap Inisiatif itu Harus muncul dari pemerintah Gak mungkin dari Dari sisi kami Begitu Karena memang Itulah tugasnya Pemerintah Untuk mencarikan Sumber-sumber pendapatan Mana lagi Yang bisa digenjot Baik ya Sementara ini juga Merupakan hal yang baik ya Karena tadi Parlemen sudah mengatakan Kalau misalnya Kemungkinan Penaikan BBM Juga akan didukung Fraksi Partai Golkar Ini sudah pasti akan mendukung Kenaikan Harga BBM Plus lagi juga Menunggu Tetapi juga Yang menarik adalah Kita lihat bagaimana Kemudian Pak Jokowi Dan Pak Yusuf Kala Sebagai presiden Wakil presiden ini Kemudian bisa Me Implementasikan Janji-janji mereka Terhadap masyarakat ini Kan kita bicara Soal harapan Salah satu harapannya juga adalah Untuk hidup lebih makmur Seperti itu Nah akan seberapa Pak Program-program itu Kalau Kemudian Bisa di Apa ya Bisa dirasakan oleh Setiap masyarakat Tanggung jawabnya ini kan juga Menjadi jauh lebih besar Karena ekspektasi publik Begitu tinggi Ya makanya Diharapkan Kalau untuk 2015 APBNnya kan sekarang Sudah jalan Paling bisa Yang bisa dilakukan Perubahan Di APBN perubahan Nah yang kami minta adalah Pemerintah segera Ajukan APBN perubahan Supaya segera itu Bisa dibahas Di DPR Syukur-syukur Bulan-bulan awal ini ya Bulan-bulan awal pemerintahan November atau Desember Itu sudah Sudah bisa dimasukkan Memang Biasanya Perubahan itu Terjadi setelah Perjalanan berapa bulan Di tahun Anggaran itu Misalnya Kira-kira April atau Mei Baru masuk Kemudian Dibahas Sekitar Juli Selesai itu Tetapi karena Kebutuhan yang kita sadari Bersama tadi Maka itu Silahkan Dimajukan Mau November Desember Dengan Kesadaran yang tadi Dengan demikian Kita tidak terlambat Mengantisipasi Program-program Yang sudah Dijanjikan tadi Kata Mbak Lana Bahwa Mana yang bisa Dilakukan 2015 Lakukan itu Tentu Kalau hitungan 300 triliun tadi Itu Akan sulit ya Saya tidak bisa Membayangkan Bagaimana 300 triliun Itu dipaksakan Dalam tahun Anggaran 2015 Kira-kira Mana yang Prioritas Jadi dari Prioritas kan Ada yang lebih Prioritas Itu yang Dimasukkan Di dalam Perubahan nanti Kemudian kita Bahas bersama-sama Tapi yakinlah Bahwa kami Di parlement Tidak akan Mempersulit itu Karena kami sadar Bahwa ini Menjadi kebutuhan Rakyat kita Baik kita nanti Kita akan lanjutkan lagi Perbincangan ini Di segmen berikutnya Pemerintah Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Tetap di Jurnal Pagi Berita 1